Terima kasih Yang menentukan Apakah Seseorang itu Pada akhirnya Abadi di neraka Atau di surga Nah inilah hal yang Mendasarnya yang menentukan Hal tersebut Hanya Iman lah Yang bisa Memasukkan Seseorang ke dalam surga Hal yang paling mendasarnya adalah Iman itu yang bisa memasukkan Seseorang ke dalam surga Karena tanpa iman Maka tidak bisa Allah sudah Menetapkan demikiannya tanpa iman Seseorang itu Tidak akan bisa masuk surga Yang artinya pasti Masuk neraka dan Abadi di dalamnya Yang ternyata Permasalahan Iman ini Sangat Banyak Sangat panjang Ini pembahasannya Tentang iman Dan kajian kita ini Tentang iman Kitabul iman ini Baru bapak ketiga Yaitu tentang Umurul iman Atau Umurul iman itu Satuan-satuan Nah itunya Dari iman Dimana Rasulullah Menyebutkan Hal tersebut Secara Global Secara garis besar Tanpa rincian Nah di dalam hadis Pembedan ketiga ini Rasulullah S.A.W. bersabda Yang imam Bukhari Memasukkan hadis Yang isinya Sabda Rasulullah S.A.W. Al-imanu Bidun Wasitun Syubatan Bal-hayau Syubatun Minal Iman Rasulullah S.A.W. bersabda Iman itu Ada 69 Satuan 69 Butir Amalan Ya iman itu Ada 69 Butir Amalan Semuanya jadi Amal Nah dan Salah satunya Yang disebut oleh Rasulullah S.A.W. disini Adalah Rasa Malu Itu bagian Dari Iman Nyerasa Malu Seseorang Itu Bagian Dari Iman Satu Kesatuan Dengan Iman Tidak Bisa Dipisahkan Lagi Malu Atau Tidak Malu Itu artinya Itu Iman Kaitannya Dengan Iman Nah Rasulullah S.A.W. bersabda Demikian Di dalam Hadis ini Iman itu Ada 69 Butir Butiran 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 Iman Yang ada 69 Nah dimana Beliau Hanya Menyablakan Demikian Tanpa Merinci Yang 69 Itu Apa Saja Nah Maka Banyaklah Para Ulama Yang Berusaha Untuk Menyebutkan Merinci Menerangkan Satuan Satuan Butiran Butiran Iman Itu Apa Saja Menurut Ibnu Hajar Al-Laskolani Yang Di dalam Kitab Fatul Bari Ini Dari Sekian Banyak Ulama Yang Berusaha Menerangkan 69 Butiran Butiran Atau Satuan Iman Itu Yang Terbaik Adalah Penjelasan Dari Ibnu Iman Dimana Secara Garis Besar Yang 69 Itu Dibagi Menjadi Tiga Nah Ternyata Butiran Butiran Disini Adalah Amalan Amalan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Unsur Iman Gitu Di Dalamnya Yang 69 Ini Adalah Amalan Amalan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Iman Ini Kaitannya Ada Unsur Iman Di Dalamnya Nah Secara Garis Besar Ibnu Hiban Membagi Menjadi Tiga Kelompok Yang 69 Ini Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Besar Satu Amal Hati Dua Amal Lisan Tiga Amal Anggota Badan Nah Yang Kemarin Sampai Kajian Yang Terakhir Yang Kemarin Baru Satu Kelompok Yaitu Tentang Amal Hati Mulai Dari Hal-hal Yang Terkait Dengan Rukun Iman Itu Semuanya Urusan Hati Dan Seterusnya Yang Seluruhnya Ada 24 Amalan Hati Banyak Ternyatanya Amalan Hati Itu Sangat Banyak Yang Semuanya Tidak Bisa Tidak Bahwa Semua Amalan Tersebut Itu Ada Unsur Iman Di Dalamnya Nah Sekarang Bagian Kedua Kita Dari Sini Kita Mulai Untuk Sekarang Ini Amal Lisan Amal Lisan Itu Seluruhnya Ada Tujuh Kalau Amal Hati Yang Kemarin Seluruhnya Ada 24 Kalau Amal Hati Ini Ada Tujuh Meskipun Meskipun Amal Amalan Yang Secara Umum Amalan Yang Tadi Sebutannya Tidak Tidak Bisa Dipisahkan Ini Ada Unsur Iman Di Dalamnya Nah Ini Yang Demikian Itu Adalah Seluruh Amal Yang Berasal Dari Islam Seluruh Amal Yang Berdasarkan Atau Yang Berasal Dari Ajaran Islam Itu Seluruhnya Karena Yang disebut Iman Sendiri Di awalnya Saya Sampaikan Bahwa Yang disebut Beriman Itu Adalah Mempercayai Dan Membenarkan Serta Menerima Agama Islam Yang disebut Beriman Itu Yang Di Iman Itu Apa Agama Islam Yang Allah Turunkan Sehingga Yang disebut Beriman Itu Artinya Kan Mempercayai Bahkan Meyakini Menerima Itulahnya Meyakini Kebenaran Agama Islam Menerimanya Kemudian Menjadikannya Sebagai Agama Atau Menganut Agama Islam Itu Yang Namanya Beriman Nah Maka Yang Disebut Satuan Iman Butiran Butiran Iman Atau Amal Yang Maknanya Jadi demikian Amal Yang Ada Unsur Iman Di Dalamnya Berarti Semua Amal Soleh Semua Amalan Itu Yang Berasal Dari Ajaran Islam Itulah Amalan Yang Ada Unsur Iman Di Dalamnya Nah Ibn Hiban Karena Ini Bukan Penjelasan Dari Nabi Tapi Nabi Sudah Menyebutkan Ada 69 Nah Ini Ibn Hiban Yang Berusaha Untuk Menjelaskan Tentang Saturan Satuan Satuan Atau Penyak Persis Jadi demikian Semua Amalan Yang Berasal Dari Ajaran Islam Maka Ketika Mengamalkannya Itu Berarti Ada Unsur Iman Di Dalam Kalau Berasal Dari Ajaran Islam Tapi Tidak 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 Ada Unsur Iman Ketika Melakukannya Maka Itu Tidak Jadi Amal Sole Hal Itu Tidak Menjadi Amal Sole Misalnya Kalau Ada Orang Kafir Yang Melakukan Sesuatu Yang Sebetulnya Amalan Tersebut Itu Ada Di Dalam Ajaran Islam Tapi Mereka Melakukannya Itu Bukan Karena Beriman Bukan Karena Mempercayai Kebenarannya Menerimanya Itu Kan Orang Kafir Kan Tidak Demikian Maka Tidak Ada Kaitan Dengan Apa Namanya Ya Apa Kaitannya Dengan Iman Orang Kafir Karena Orang Kafir Itu Imannya Tidak Ada Maka Yang Dilakukan Oleh Mereka Bukan Amal Sole Itu Yang Allah Nyatakan Untuk Orang Kafir Ula Ika Habitat Maluhum Itu Di Salah Satu Ayat Berfirman Demikian Mereka Itu Maka Batalah Batal Gugur Tidak Sah Seluruh Amal Mereka Nah Orang Islam Itunya Orang Islam Yang Ketika Melakukan Suatu Amal Itu Dia Tidak Tahu Ini Masalahnya Kalau Bagi Orang Islam Padahal Imannya Sudah Lebih Dulu Makanya Menjadi Muslim Itu Demikian Hakikatnya Orang Yang Menjadi Seorang Muslim Beragama Islam Itu Artinya Kan Dia Meyakini Dan Menerima Kebenaran Agama Islam Sehingga Dianut Sebagai Agamanya Tapi Ini Yang Jadi Masalah Kalau Untuk Orang Islam Ketika Melakukan Sesuatu Itu Ini Yang Masalah Paling Mendasar Karena Kalau Seorang Muslim Artinya Beriman Sudah Dipikian Masalahnya Bagi Orang Islam Itu Tidak Tahu Ini Masalahnya Tidak Tahu Bahwa Ini Kalau Melakukan Sesuatu Ketika Melakukan Sesuatu Itu Dia Tidak Tahu Bahwa Itu Ajaran Islam Yang Diamalkannya Tapi Dia Tidak Tahu Maka Maka Ketika Melakukannya Itu Tidak Ada Dengan Niat Atau Itu Merupakan Implementasi Dari Imannya Kan Bukan Demikian Itu Juga Tidak Jadi Amal Soleh Tidak Jadi Amal Soleh Berantinya Bagi Orang Islam Ketika Melakukan Sesuatu Yang Sebetulnya Itu Ajaran Islam Maka Ketika Melakukannya Kan Bukan Implementasi Dari Iman Yang Ada Dalam Hatinya Itu Juga Tidak Jadi Amal Soleh Mestinya Kan Dengan Niat Kan In Amal Amal Bin Niat Ketika Melakukannya Itu Dengan Niat Mengamalkan Ajaran Islam Karena Dia Beriman Itu Amal Soleh Ketika Mengamalkannya Itu Dengan Niat Oh Ini Ajaran Islam Saya Mengamalkannya Niatnya Mengamalkan Ajaran Islam Nah Kalau Tidak Tahu Jadi Yang Diamalkannya Itu Karena Dia Mau Itu Karena Dia Mau Karena Menurutnya Baik Jadi Dia Mau Melakukan Bukan Dengan Niat Mengamalkan Ajaran Islam Bukan Dengan Niat Taat Kepada Allah Kebetulan Kebetulan Amal Yang Dilakukannya Sesuai Dengan Ajaran Islam Padahal Kalau Sudah Ada Iman Di Dalam Dirinya Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Berarti Kalau Demikiannya Tidak Bisa Dipisahkan Antara Iman Dengan Ilmu Dalam Arti Ilmu Pelajari Islamnya Pelajari Ajaran Islamnya Kemudian Amalkanlah Ajaran Tersebut Karena Sudah Diakini Kebenarannya Dengan Unsur Imannya Itu Dengan Unsur Imannya Itu Kan Makna Beriman Itu Kan Mempercayai Meyakini Makanya Diamalkan Jadi Sebetulnya Seluruh Apapun Itu Bentuk Amalannya Apapun Bentuk Amalannya Kalau Itu Ajaran Islam Kemudian Kita Mengamalkannya Karena Dengan Niat Dengan Niat Mengamalkan Ajaran Islam Itu Karena Sudah Meyakini Kebenarannya Nah Itulah Yang Benar Itulah Yang Disebut Amal Soleh Jadi Kalau Orang Islam Yang Tidak Belajar Sebutlahnya Orang Islam Yang Tidak Belajar Tidak Mempelajari Ajaran Islam Sehingga Dia Buta Dengan Agamanya Dengan Ajaran Agamanya Sendiri Mau Punya Amal Soleh Dari Mana Mau Punya Amal Soleh Dari Mana Karena Semua Yang Dilakukannya Itu Bukan Dengan Niat Mengamalkan Ajaran Islam Karena Dia Buta Dengan Ajaran Islam Sama Sebetulnya Hasilnya Sama Dengan Sama Hasilnya Dengan Orang Kafir Yang Ketika Melakukan Sesuatu Itu Yang Sebetulnya Yang Dilakukannya Itu Ada Di Dalam Islam Tapi Tidak Dengan Niat Mengamalkan Ajaran Islam Sama Yang Seperti Itu Gugur Batal Tidak Menjadi Amal Soleh Yang Berpahala Jadi Tidak Menghasilkan Pahala Tidak Menghasilkan Pahala Amalnya Itu Tidak Berpahala Nah Sekarang Ini Kesininya Yang Bagian Kedua Dari Butiran Butiran Iman Satuan Satuan Iman Mungkin Sebutnya Demikian Bagian Kedua Yaitu Amal Lisan Amal Lisan Ini Seluruhnya Ada Tujuh Yang Pertama Adalah Wah Ini Yang Tertinggi Di Dalam Riwayat Yang Lain Hadis Yang Dimuat Al-Himam Al-Bukhari Disini Kan Seperti Tadinya Iman Itu Ada 69 Satuan Di Dalamnya Unsurnya Satuan Satuannya Ada 69 Nah Di Dalam Riwayat Muslim Kita Baca Lagi Gak Ada Salahnya Kita Baca Lagi Hadis Ini Di Dalam Sohih Muslim Dengan Redaksi Ada Tambahan Nah Kalau Di Dalam Muslim Seperti Ini Al-Iman Bid'un Wasab Una A'u Bid'un Wasit Nasyub Batan Iman Itu Ada 70 Ada 70 Atau 60 Iman Itu Ada 70 Atau 61 Satuan Fa Fa Abdu Luha Nah Ini Yang Tidak Ada Di Riwayat Bukhari Fa Abdu Luha Kowlu Kowlu Ucapan Yang Ter Yang Paling Abdul Yang Paling Utama Atau Hal Terbesar Yang Terkait Dengan Iman Itu Adalah Ucapan La Ilaha Ilallah Yang Ucapan La Ilaha Ilallah Ini Adalah Disebutnya Ini Ucapan Tau Hind Arti Kata Tau Hind Ini Populer Kata Tau Hind Itu Populer Sampai Jadi Merak Sampai Jadi Merak Sedang Produk Makan Jadi Merak Daharun Tauhid Lembar Tauhid Itu Secara Bahasa Ini Ini Apa Yalah Pengetahuan Bahasa Sedikit Tauhid Itu Mas Dar Atau Akar Kata Dari Wah Hadha Iyuh Wah Hidu Tauhid Itu Dalam Ilmu Taksrif Di dalam Bahasa Arab Dari Kata Wahid Arti Artinya Satu Wahid Itu Artinya Satu Wahada Iwah Hidu Tauhid Kalau Arti Kata Tauhid Kalau Wahid Atau Ahad Itu Artinya Satu Kalau Tauhid Bahasa Indonesia Yang Paling Pasma Memah Maha Esa Kan Tauhid Tauhid Itu Artinya Memah Esa Kan Allah Tentunya Ya Yang Makan Hanya Adalah Mengakui Itunya Tauhid Itu Memah Esa Kan Allah Yang Makan Hanya Adalah Mengakui Dan Meyakini Bahwa Tuhan Itu Hanya Satu Itu Kalimat Itu Terjemah Harfiahnya Sudah Nampak Sebetulnya La Ilaha Ilang Tidak Ada Tuhan Tapi Kata Tuhannya Disini Menggunakan Ilah Kata Tuhannya Menggunakan Ilah Kalau Di Dalam Di Awal Al-Fatihah Alhamdulillahi Robi Tuhan Juga Tapi Menggunakan Kata Rob Disitu Alhamdulillahi Rob Kalau Robun Itu Makananya Adalah Yang Menciptakan Makanya Robul Alamin Yang Menciptakan Seluruh Alam Raya Ini Ini Makan Robun Robul Alamin Yang Menciptakan Yang Memberi Rezeki Yang Mengurus Yang Memelihara Yang Mengatur Itu Arti Kata Rob Ada Pun Ilah Dalam Kalimat Tauhid Itu Tidak Menggunakan La Rob Ilah Tapi La Ilaha Kalau Kalau Ilah Itu Kalau Rob Tadi Makananya Yang Tadinya Yang Menciptakan Yang Memelihara Yang Mengatur Alam Raya Seluruhnya Robul Alamin Kalau Ilah Kita Diterjemah Tuhan Ya La Ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tapi Kalau Ilah Maknanya Bukan Sebagai Pencipta Yang Mengurus Bukan Kalau Ilah Itu Tuhan Yang Disembah Bahasa Kitanya Disembah Atau Tempat Manusia Mengabdi Jadi Manusia Ini Mengabdi Mengabdinya Kepada Siapa Seluruh Makhluk Sebetulnya Dan Bukan Hanya Manusia Seluruh Makhluk Itu Akan Mengabdi Dan Menghamba Kepada Penciptanya Siapa Kalau Pencipta Kan Robun Katanya Kholik Nah Kholik Pencipta Disinilah Yaitu Yang Disembah Di Ibadah Bahasanya Jadi demikiannya Disembah Di Maknanya Adalah Bukan Hanya Manusia Sekali lagi Seluruh Makhluk Seluruh Alam Raya Ini Wajib Harus Tidak Boleh Tidak Hanya Kepada Allah Mereka Ini Mengabdi Dan Menghambakan Dirinya Tidak Boleh Ada yang Lain Tidak Boleh Kepada Yang Lain Itu Makna La Ilaha Ilalah Tidak Ada Tuhan Yang Bahasa Kitanya Patut Disembah Di Ibadahi Tempat Manusia Mengabdi Menghambakan Diri Kepada Siapa Tidak Ada yang Demikian Kecuali Allah Nah Inilah Unsur Iman Yang Paling Besar Yang Paling Utama Yang Paling Menda Dasar Itulah Nih Diri Muslim Demikian Redaksi Hadisnya Al Iman Bin Un Wasam Una Aub Bin Un Wasit Una Syukbatan Iman Itu Ada 70 Atau 69 Satuan Satuan Fa Abdulluha Kaulu La Ilaha Ilham Yang Paling Utama Adalah Ucapan Mengucapkan La Ilaha Ilallah Tidak Ada Ilah Tidak Ada Tuhan Diterjemah Tuhan Itu Karena Yaitulah Terjemah Yang Paling Mendekati Padahal Bedanya Tuhan Sama-sama Tuhan Kata Robun Kata Kholikun Kata Ilahud Tuhan Semuanya Dan Semuanya Itu Hanya Allah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Itu Yang Ter Yang Paling Utama Yang Paling Abdol Dari Satuan Satuan Iman Itu Adalah Meng Mengucapkan La Ilaha Wa An Naha Dan Yang Paling Rendah Amalannya Amalan Yang Saya Katakan Amalan Tersebut Itu Dari Ajaran Islam Dan Orang Yang Melakukannya Itu Orang Yang Melakukannya Itu Karena Beriman Dimana Yang Namanya Iman Itu Mempercayai Benarnya Islam Menerima Agama Tersebut Yang Paling Rendah Dari Implementasi Iman Yang Paling Rendah Nilainya Dari Implementasi Iman Seseorang Itu Adalah Ima Tatul Azha Anit Tori Membuang Luri Membuang Apapun Yang Membahayakan Dari Jalan Wal Hayah Uminal Iman Dan Rasa Malu Itu Ini Salah Satu Rasulullah Menyebutnya Rasa Malu Itu Dari Yang 79 69 Itu Salah Satunya Rasa Malu Itu Bagian Dari Iman Nah Di Dalam Redaksi Hadis Redaksinya Riwayat Muslim Disebutkan Demikian Nah Disini Dimun Dimunculkan Oleh Ibnu Hiban Amalan Lisannya Yang Terkait Dengan Iman Itu Adalah Satu Puzumi Tauhid Itu Jelas Redaksinya Ada Di Dalam Muslim Tadi Yaitu Mengucapkan Kalimat Tauhid Nah Kalimat Tauhid Itu Adalah La Ilaha Ilallah Apalagi Kan Ada Yang Diberi Tambahannya Ada Yang Ada Yang Diberi Itu Lanjutannya La Ilaha Ilallah Wah Dahu Wah Ini Penekanan Lagi Wah Dahu Itu Do One And Only Yang Satu Satunya Itu Tidak Ada Lagi Tuhan Tidak Ada Lagi Wah Dahu Yang Hanya Satu Satunya Ini Penegasan Kalimat Ini Sudah Menunjukkan Demikian Yang Sebelumnya Tidak Ada Ilah Kecuali Allah Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Ini Sudah Menunjukkan Hanya Satu Satunya Beri Lagi Penegasan Wah Dahu Yang Hanya Satu Satunya Lah Syarik Kalah Tidak Ada Sekutu Baginya Sehingga Tidak Dibenarkan Memunjukkan Memunjukkan Sekutu Bagi Allah Ini Dalam La Syarik Syarik Bahasa Arabnya Syarik Orang Yang Memunjukkan Sekutu Disebutnya Syirik Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Pelakunya Mushrik Nah Kalimat Ini Allah Cantumkan Juga Syarikah Tidak Ada Sekutu Yang Memunjukkan Sekutu Syirik Disebutnya Pelakunya Mushrik Ini Yang Paling Mendasar Dan Paling Berat Paling Besar Paling Utama Paling Abdol Dari Yang Namanya Iman Itu Adalah Berhasil Hadis Musim Tadinya Kalimat Tauhid Agak melebar Dululah Sedikit Ini Amalisan Ini kan Amalisan Artinya Ucapan Mengucapkan Mengucapkan Kalimat Tersebut La Ilaha Ilallah Kalimat Tersebut Yang Maknanya Tadi Pernyataan Tauhid Pernyataan Bahwa Seperti Kalimatnya Tidak Ada Ilah Selain Allah Ini Kan Oleh Allah Di Wajib Kan Tidak Bisa Tidak Semua Manusia Wajib Kudu Harus Tidak Boleh Tidak Ini Yang Allah Wajib Kan Kalau Tidak Ya Kalau Tidak Berarti Dia Tidak Mengikuti Itu Apa Yang Allah Haruskan Kalau Tidak Tauhid Berarti Syirik Tidak Ada Yang Lain Tauhid Itu Memaha Esa Kan Kalau Tidak Memaha Esa Kan Berarti Menduakan Mentiga Kan Benar Nggak Maknanya Ini Begian Mengesah Kan Yaitu Tadinya Mengakui Ini Dan Meyakini Bahwa Tuhan Itu Tidak Ada Dua Tiga Banyak Hanya Allah Tuhan Kalau Tidak Demikian Berarti Dia Tidak Mengakui Bahwa Tuhan Itu Hanya Satu Berarti Ada Dua Ada Tiga Atau Banyak Tauhin Kebalikannya Syirik Nah Kalimat Atau Tauhin Sendiri Ini kan Kalimatnya Anda Pun Tauhin Sendiri Inilah Apa Namanya Apa Sebutannya Bahasa Kitanya Ideologi K Keyakinan K Kalau Bahasa Arabnya Akidah Akidah Ini Yang Diwajibkan Oleh Allah Kepada Seluruh Manusia Tidak Boleh Tidak Kalau Ideologi Keyakinan Akidah Seseorang Ini Bukan Tauhin Maka Allah Menyebutnya Sebagai Seorang Mushrik Berarti Dia Menyekutukan Allah Karena Dia Tidak Mau Menerima Tauhin Inilah Dosa Paling Mendasar Yang Allah Tetapkan Dan Dosa Paling Besar Untuk Dosa Yang Ini Tidak Ada Ampunan Tidak Ada Ampun Dari Allah Ada Ayat Yang Ayat Apanya Yang In Allah In Allah Yagfir Zulubah Ila Ayyush Rokab Hishayyan Sesungguhnya Allah Itu Mau Mengampuni Dosa Apapun Kecuali Kalau Disekutukan In Allah Hayat Zulubah Ila Ayyush Rokab Bih Hishayyan Allah Mau Mengampuni Dosa Apapun Kecuali Disekutukan Syirik Bahasa Arabnya Kita Lebih Mengenal Dengan Sebutan Mushrik Padahal Kalau Menurut Bahasa Arab Mushrik Itu Orangnya Pelakunya Yang Menyekutukan Allah Nah Tauhid ini Bukan Hanya Sebagai Ucapan Tapi Allah Wajibkan Menjadi Akidah Menjadi Keyakinan Seseorang Nah Dimana Akidah Keyakinan Bahasa Arabnya Akidah Tali Bahasa Arab Akidah Tali Seperti Tali Yang Mengikat Seekor Kambing Misalnya Tali Yang Mengikat Seekor Kambing Biasanya Kambing Diikat Di leher Tambang Pake Tali Tambang Nah Bahasa Arabnya Tali Itu Akidah Maknanya Apa Kambing Itu Tidak Akan Perli Kecuali Sesuai Dengan Panjang Talinya Kambing Ini Mau Kemana Berarti Sesuai Dengan Panjang Talinya Maknanya Adalah Setiap Orang Itu Akan Beramal Sesuai Dengan Akidah Setiap Orang Itu Akan Beramal Sesuai Dengan Akidah Meskipun Jadi Ada Yang Aneh Ongkoh Tapi Jadi Aneh Nanti Orang Islam Tapi Syri Dekah Arti Katanya Memahesahkan Allah Tapi Menyekutukan Kan Aneh Masa Ada Benar Dan Salah Berada Di Satu Tempat Yang Sama Kan Aneh Benar Dan Salah Itu Gak Bisa Ada Jadi Satu Perkara Itu Dia Ini Benar Tapi Juga Salah Ada Gak Yang Demikian Benar Dan Salah Itu Gak Bisa Itu Tetap Hal Yang Bertentangan Kalau Ada Orang Islam Berarti Dimana Orang Islam Ini Kan Akidahnya Sudah Tauhin Tapi Ternyata Dia Itu Sirik Maka Yang Dianggap Oleh Allah Adalah Siriknya Yang Dihitung Yang Dinilai Oleh Allah Itu Adalah Siriknya Orang Ini Padahal Akidahnya Tauhin Orang Islam Akidahnya Pasti Tauhin Nah Ini Jadi Ada Yang Aneh Orang Islam Tapi Sirik Tapi Melakukan Kemusyrikan Mungkin Dicitanya Jadi Demikian Orang Islam Tapi Melakukan Kemusyrikan Yang Dinilai oleh Allah Yang Dianggap Oleh Allah Yang Mana Orang Ini Menyekutukan Allah Itu Yang Allah Tetapan Tadinya Di Ayat Surat Apalah Anissa Anissa Berapa Baca Labarnya Ada Beberapa Ayatnya Di Dalam Al-Quran Yang Demikian Anissa Ayat 48 Padahal Seluruh Manusia Sebetulnya Yang Allah Mewajibkannya Kepada Seluruh Manusia Wajib Tauhid Berarti Haram Musyri Tidak Boleh Sama Sekali Bahkan Karena Itu Allah Tetapkan Sebagai Dosa Terbesarnya Kesalahan Paling Mendasar Dosanya Dosa Terbesar Tidak Diampuni Ini Ayatnya Inallaha Yagfiru Zunuba Inallaha Yagfiru Terbalik Tadi Sayanya Ayatnya Seperti Ini Inallaha Yagfiru Ayyishro Kabihi Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Apabila Disekutukan Wajib Yagfiru Maduna Zalika Limayasha Dan Allah Mau Mengampuni Dosa Selain itu Selain sirih Bagi Siapa Yang Iyakah Handaki Jadi Hanya Satu-satunya Hanya Dosa Yang Allah Tidak Sudi Mengampuninya Yaitu Disekutukan Kemudian Satu lagi Surat An-Nisa 116 Inallaha Yagfiru Allah Yagfiru Ayyishro Kabihi Wajagfiru Maduna Zalika Limayasha Sama Persisnya Tadi Ayat 48 Kemudian An-Nisa 116 Mana Laginya Itu Ada 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 Dua Yang Pernyataannya Demikian Yaitu Allah Tidak Sudi Itu Mengampuni Tidak Tidak Mengampuni Dosa Yaitu Dosa Shrik Musrik Menyekutukan Kembali Ke sini Yang pertama Adalah Kalimat Atau Mengucapkan Kalimat Tauhid Kalimat Tauhid Itu Adalah Kalimat La Ilaha Ilallah Ini Amalan Lisan Sebetulnya Pembahasannya Tapi Saya Barusan Saya Apa Namanya Apa Namanya Perlebar Lagi Penjelasan Lebih Dimana La Ilaha Ilallah Itu Bukan Hanya Sebagai Amalan Lisan Tapi Harus Menjadi Keyakinan Harus Menjadi Keyakinan Dalam Arti Mengakui Mengakui Dan Meyakini Itu Yang Disebut Dengan Akidah Dan Tauhid Itu Itulah Akidah Yang Allah Tetapkan Yang Allah Wajibkan Bagi Seluruh Manusia Kalau Akidahnya Bukan La Ilaha Ilallah Yadilah Ayatnya Tadi Ancaman Dari Allah Tidak Mau Mengampuni Eh Ternyata Orang Islam Juga Malah Ikut Ikutan Lagi Padahal Sudah Benar Itu Padahal Sudah Benar Di Dalam Dirinya Itu Ada Seperti Dua Kalima Syahadat Yang Aku Bersaksi Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tapi Melakukan Kemusyrikan Nah Kemudian Yang Kedua Membaca Al-Quran Wah Kalau Tentang Membaca Al-Quran Sangat Banyak Penjelasan Tambahannya Sangat Banyak Penjelasan Tambahannya Gitulah Tentang Membaca Al-Quran Diantaranya Gitulah Membaca Al-Quran Itu Atau Pahala Membacanya Membaca Al-Quran Itu Pahalanya Itu Huruf Demi Huruf Kata Demi Kata Kalimat Demi Kalimat Itu Pahalanya Masing-masing Dan Membaca Al-Quran Itu Kalau Dulu Contohnya Para sahabat Malah Ada Yang Seperti Ini Artinya Betapa Mereka Sangat Sangat Bersemangat Dalam Membaca Membaca Al-Quran Ada Sahabat Yang Rasulullah Saya Sanggup Hatam Quran Dalam Waktu Satu Malam Saya Akan Melakukan Demikian Rasulullah Melarang Jangan Baca Saja Tamatkan Saja Dalam Waktu Sebulan Nah Keramaan Masa Sebulan Muruk Hatam Karena Rasulullah Memandang Bahwa Kalau Hatam Quran Dalam Waktu Satu Malam Orang Ini Berarti Tidur Kan Bagaimana Tidur Mana Cukup Mana Bisa Sebentar Sejam Dua Jam Hatam Quran Mustahil Saya Sanggup Lebih Dari Itu Kalau Kalau gak salah dalam hadisnya itu 20 hari, 20 hari lah. Kalau kamu mau cepat. Saya sanggup lah. Dua hari, dua hari. Akhirnya kalau gak salah. Seminggu atau seminggu khatam Quran. Ini maksudnya bahwa mereka, para sahabat itu. Begitu bersemangat, bergairah dalam membacanya. Ini soal membacanya dulu ya. Dalam membaca Al-Quran. Ada yang bersemangat saya akan khatamkan Quran itu dalam waktu satu malam. Nah ini terkait pahalanya gitu ya. Membaca Al-Quran itu pahalanya itu huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya itu membuahkan pahala. Kemudian satu lagi nih ada hadis yang inilah. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Jangan sekali-kali menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa kaitannya nih? Bacalah Al-Quran di rumah kamu. Jangan menjadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Maksudnya, kan membaca Al-Quran sengaja. Membaca Al-Quran di kuburan kan gak boleh. Makanya jangan menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Seperti yang karena tidak pernah dibaca, membaca Al-Quran di dalam rumah, kamu itu seperti menjadikan rumah itu kuburan. Kan di kuburan gak pernah ada membaca orang. Dulu para sahabat sengaja itu membaca Al-Quran di kuburan. Enggak ada. Bacalah Al-Quran itu di rumah kalian. Jangan menjadikan rumah kalian itu kuburan. Nah kembali ke sini lah tentang membaca Al-Quran. Banyak sebetulnya tadi lah ya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Membaca Al-Quran itu pahalanya demikian lah yang tadinya. Nah yang keduanya, amal lisan itu membaca Al-Quran. Yang ketiga, ta'alumul ilmi. Mempelajari ilmu. Kalau mempelajari ilmu, pasti artinya lisan ini akan terlibat lah. Akan ada gitu. Amal lisannya apabila seseorang mempelajari. Mempelajari ilmu. Kalau dalam hal ini bolehlah kita khususkan ya. Mempelajari ilmu agama tentunya nih ya. Pasti ada lisan gitu. Ada amalan lisannya di sana. Ketika mempelajari ilmu. Kemudian yang keempat, mengajarkan atau menyampaikan ilmu. Meskipun tidak selalu nih. Tidak selalu nih. Untuk mengajar atau menyampaikan ilmu itu dengan lisah. Seperti Rasulullah SAW sendiri. Mengampaikan, mengajarkan ilmu itu dengan amalan juga ada. Seperti di sehingga didefinisikan lah. Yang namanya hadis, hadis, sunnah. Itu adalah maja'anin nabi. Yang disebut hadis atau sunnah itu adalah apa yang datang dari nabi. Min kaulin, baik berupa ucapan. Aofi'lin atau berupa amalan, perbuatan. Nah semua amalan. Eh ucapan aja. Semua ucapan. Semua amalan nabi itu. Itu pengamalan dari ajaran Islam. Yang diucapkan nabi itu adalah ajaran Islam. Makanya jadi hadis. Rasulullah bersabda begini. Rasulullah SAW itu bersabda demikian. Islam berarti kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya itulah agama Islam. Atau para sahabat suka mengatakan. Aku melihat nabi. Artinya nabi melakukan sesuatu. Dan apa yang dikerjakan, diamalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah beliau itu mengajarkan, menyampaikan ilmu. Nah kalau dalam hal ini dia menyampaikan ilmunya dengan lisan. Karena ini sekarang kan bagiannya tentang amalan lisan. Berupa ucapan yang menyampaikan atau mengajarkan ilmu. Yang kelima adalah doa, berdoa. Ini amalan lisan ya. Yang kelima berdoa. Saya nggak mau beri tambahan penjelasan ya. Berdoa gitu. Itu termasuk amal lisan. Ya orang berdoa kan karena iman pasti. Kepada Allah yang nggak percaya. Tapi dia kalau meminta kepada Allah. Percayaan. Itu geraka Allah. Tapi di saat. Butuh di saat. Menghadapi masalah besar. Iat kepada Allah. Berdoa lah orang itu kepada Allah. Seperti ada beberapa ayatnya. Banyak ayat yang menerangkan seperti ini. Ketika mereka berada di tengah lautan. Lalu dengan apa namanya cuaca yang buruk. Gelombang yang besar. Mereka ini sudah apa namanya. Putus asa lah. Tidak ada harapan untuk selamat. Maka mereka berdoanya itu. Cantu atau ayatnya surat Luqman. Di antaranya yang menangkan demikian tadi. Surat Luqman ayat 32. Kalau nggak salah. Nah kita melihat nih ayatnya. Yang demikian nih ya. Alhamdulillah nih. Nah ini nih. Dari ayat 31. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Tidakkah kau perhatikan. Bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar dengan ni'mat Allah. Allah yang menetapkan demikian gitu ya. Sebuah kapal itu bisa berlayar. Itu dengan ni'mat Allah. Agar diperlihatkan olehnya kepada kamu. Sebagian tanda-tanda kebesarannya. Nah ternyata kan kapal nelayan kah. Kapal tanker kah. Kapal pesiar kah. Yang berlayar di lautan itu. Itu dengan ni'mat Allah bisa demikian. Dengan seperti ini ya. Agar atau Allah menetapkan demikian itu. Untuk memperlihatkan kepada kalian. Sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat. Tanda-tanda kebesarannya. Bagi orang yang mau bersabar dan bersyukur. Nah ayat 32-nya. Dan apabila mereka digulung omak yang besar seperti gunung. Mereka menyeru Allah. Dengan tulus dan ikhlas. Tak itu adik kerebut tuh. Aduh sebenarnya apabila digulung oleh omak yang besar seperti gunung. Mereka menyeru Allah dengan tulus dan ikhlas. Beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka. Sampai di daratan. Lalu sebagian mereka. Sebagian dari mereka. Tetap menempuh jaran yang lurus. Ada pun yang mengingkari ayat-ayat kami. Hanyalah pengkhianat. Yang tidak tahu terima kasih. Ayatnya berat. Ada pun yang mengingkari ayat-ayat kami. Baik terkait dengan orang yang tadinya. Yang berlayar kemudian diselamatkan. Atau secara umum. Orang-orang yang ada pun yang mengingkari. Ya yang mengingkari kan tidak beriman. Tidak mau menerima gitu kan. Tidak mau menerima kebenaran agama Islam. Artinya mengingkari. Nah orang-orang yang ada pun yang mengingkari. Ayat-ayat kami. Hanyalah pengkhianat. Dan tidak tahu berterima kasih. Nah itu doanya. Eh sehat sudah. Tapi dia jelamat. Dia jelamat dia. Dia jelamat dia. Ketika berlayar. Ketika apa namanya. Kapalnya. Perahunya. Dikung oleh umat yang besar. Mereka ini. Betul-betul. Ikhlas murni. Tulus memintanya. Hanya kepada Allah. Tapi setelah diselamatkan. Ya gitulah disebutnya. Ini Allah berfirman di ayat ini. Padahal kan tidak ada yang mengingkari. Ayat-ayat kami. Kecuali. Ya itu tadi. Para pengkhianat. Dan orang manusia-manusia yang tidak tahu. Berterima kasih. Kemudian yang ke-6. Zikir. Ini zikir disini. Berupa ucapan. Nah kebetulan. Kemarin. Kajiannya. Kajian ini. Dalilulfalihin. Dalilulfalihin itu. Ditabsyarah. Riyadu solehin. Kemarin. Hadisnya itu. Bukan yang kemarin. Tapi tidak. Kajiannya itu. Tentang. Amal soleh itu. Sangat banyak. Ragamnya. Sangat banyak. Ragamnya amal soleh. Ini kebetulan ada kaitan. Ya pokoknya. Apapun. Itu. Semua. Amalan yang. Dari. Ajaran Islam. Lakukan. Karena kita mengimani. Kita beriman. Terhadap ajaran Islam. Nah itulah amal soleh. Ya makanya akan sangat-sangat. Banyak. Di antaranya ya. Di dalam hadis yang. Kajian Dalilulfalihin itu. Rasulullah SAW. Menyebelakan. Bahwa manusia itu. Atau. Di dalam. Tubuh manusia itu. Ada. 360 persendian. Ini sendi-sendi. Di seluruh tubuh manusia itu. 360 persendian. Nah misalnya ini kan. Sendi bahu. Itu kan. Ini. Sikut. Pergelangan. Jari. Ini ada sendi-sendinya. Tulang punggung. Banyak sekali. Sambungannya. Banyak sendinya. Seluruhnya ada. 360. Dan semuanya. Alah. Berarti ini kan hadisnya dia. Semuanya. Semua sendi. Yang jumlahnya sekian itu. Harus. Dipenuhi. Dengan. Amal soleh. Jadi kurang lebih. Hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya. Setiap hari itu. Aduh. Ini berat. Setiap hari. Itu sejak bangun tidur. Sampai mau tidur lagi. Bahkan tidurnya sendiri. Harus. Jadi ibadah. Nah setiap hari. Seluruh sendi tubuhnya itu. Harus. Dipenuhi. Dengan. Nutrisi. Yaitu. Amal soleh. Jadi kalau menyebut angka. Perharinya itu. Minimal. Harus ada. 360. Buah. Amal soleh. Sebagai nutrisi. Untuk sendi-sendi. Di tubuhnya. Canggup. Wah. Waduh. Ini. 360. Itu ada hadisnya. Yang berangkat demikian. Bahwa manusia. Pada. Di dalam tubuh manusia itu. Ada 360 persendian. Dan. Sejak. Mulai. Bangin tidur. Kurang lebih. Demikian. Nyaman hadisnya. Sejak. Subuh. Sejak pagi hari. Sejak. Bangun tidur. Si nutrisi. Eh. Si. Sendi. Seluruh. Si seluruh. Sendi itu. Harus. Diberikan. Diberikan. Kalau di dalam hadisnya. Sudah. Hanya. Amal solehnya. Artinya. Harus. Ada. Harus. Diberinya. Sebenarnya nutrisinya. Untuk. Semua persendian itu. Nutrisinya itu. Berupa. Amal soleh. Dalam. Atau. Perhari. Nah. Sebetulnya kan. Kalau mau. Gitu. Kalau mau. Mengisi. Apa namanya ya. Mengisi waktu. Yang. Sehari. Semalam itu. 200. 24 jam. Cukup. Sebetulnya. Cukup. Sebetulnya. Gitu nya. Kalau. Selama. Sehari. Semalam. 24 jam. Mau beramal soleh. Karena. Amal soleh itu. Sangat. Banyak. Ragamnya. Nah. Kembali ke sini nih. Zikir. Eh. Di hadis barusan nih. Di hadis barusan. Ucapan. Tahlilnya. Itu. Sodako. Bahasa hadisnya ya. Ucapan. Tahlilnya. Sodako. Tahmidnya. Sodako. Tasbihnya. Sodako. Amal. Amal. Tasbih. Tahmid. Takbir. Tahlil. Itu. Adalah. Amal soleh. Amal. Ma'ruf. Nahi. Bunkar. Itu. Amal soleh. Membantu. Seseorang. Ketika. Hendak. Naik. Kendaraannya. Itu. Amal soleh. Itu. Di antaranya. Yang disebut. Itu. Oleh. Rasulullah. 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 Membantu. Orang. Menaikan. Barang. Ketika. Mau naik. Kendaraan. Itu. Amal soleh. Nah. Kalau dulu. Itu. Contohnya. Ketika. Seseorang. Mau naik. Kuda. Misalnya. Lalu kita bantu. Kemudian. Barangnya. Kita naikkan. Itu. Amal soleh. Bahkan. Sampai. Kepada. Nah. Yaitu. Janganlah. Kalian. Menyepelekan. Yang. Namanya. Amal soleh. Karena. Itu. Nutrisi. Bagi. Sendi. Sendi. Di tubuhnya. Janganlah. Kalian. Menganggap. Remeh. Menganggap. Ente. Jangan. Ada yang dianggap. Kecil. Janganlah. Kalian. Menganggap. Enteng. Menganggap. Remeh. Yang. Namanya. Amal soleh. Meskipun. Hanya. Nanti. An. An. Antal. Ko'akohu. Biwajin. Tolkin. Meskipun. Hanya. Seperti ini. Yaitu. Menunjukkan. Wajah. Yang. Menyenangkan. Ketika. Bertemu. Dengan. Saudaranya. Amal soleh. Lugitu. Meskipun. Hanya. Seperti itunya. Bentuknya. Wujud. Amalnya. Yaitu. Menunjukkan. Air muka. Menunjukkan. Apa namanya. Roman muka. Yang. Menggembirakan. Saudaranya. Itu. Dicatat. Berarti. Itu. Amal soleh. Nah. Di hadis tadinya. Rasul juga menyebut. Tentang. Tasbih. Tahmin. Takbir. Tahlil. Ini. Kebetulan. Ini. Yang ke. Yang ke. Lam ya. Dari. Amal. Lisan. Adalah. Zikir. Wayad. Khulufihi. Al. Istighfar. Termasuk. Di dalamnya. Adalah. Istighfar. Arti. Istighfar. Adalah. Minta. Ampun. Nah. Ini. Kebetulan lahnya. Tentang. Istighfar. Adalah. Ada satu hal. Yang saya ingat. Istighfar itu. Minta ampunan. Minta ampunan itu. Harus. Sesering mungkin. Sebanyak mungkin. Minta ampunan. Kepada Allah. Ada. Haris. Yang menerangkan. Rasulullah. 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 Itu. Tidak. Kurang. Dari. Tujuh. Puluh. Kali. Perhari. Meminta ampunan. Kapan. Rasulullah. Memintakan. Meminta ampunannya. Kapan. Tujuh. Puluh. Kali. Dalam sehari. Semalam. Meminta. Ampunan. Ternyata. Ternyata. Di dalam. Ibadah. Sholat. Pun. Itu. Banyak. Yang. Isinya. Itu. Minta ampunan. Misalnya. Pada. Bacaan. Ruku. Dan. Sujud. Yang ininya. Bacaan yang. Subhanakamu. Allahumma. Rabbana. Wabihamdika. Allahumma. Firli. Dan. Waktu sujud itu kan. Bacaan sujudnya. Bebas. Dalam arti jumlahnya. Jumlahnya. Bebas. Mau berapa kali. Membacanya. Terserah. Bebas. Tidak ada. Tidak ada ketentuan. Artinya. Dari Rasulullah. Minimal sekian. Maksimal sekian. Tidak ada. Subhanakamu. Rabbana. Wabihamdika. Allahumma. Firli. Misalnya. Baca tiga kali. Bisa saja. Ketika ruku. Tiga kali. Ketika sujud. Tiga kali. Baca. Subhanakamu. Rabbana. Wabihamdika. Allahumma. Firli. Berarti. Satu rukat kan sembilan. Ruku satu kali. Sujud. Dua kali kan. Berarti. Istiqbarnya. Sembilan kali. Dalam satu rukat. Kalau sholat wajib. Sehari semalam. Ada berapa. Rukaatnya. Tujuh belas. Berarti. Tujuh belas kali. Sembilan. Lihatnya. Kan hitung-hitungnya. Lebih kiannya. Kalau ruku. Membaca. Bacaannya. Tiga kali. Yang ada ininya. Allahumma. Firlinya. Sujud. Tiga kali. Berarti. Satu rukaat. Sembilan kali. Sholat wajib. Ada. Tujuh. Belas rukaat. Berarti. Dalam sholat wajib saja. Membaca. Berapa menjadi jumlahnya. Sembilan kali tujuh belas. Seratus tujuh belas. Ya bener. Tik. Ya. Artinya seolah puluh. Kayaknya. Tepah dua tujuh. Nau nih. Nah. Kita. Teng. Sembilan puluh. Kali tujuh. Sangat banyak. Berarti. Seolah puluh. Kali tujuh. Seber gerok tiluh. Berarti. Seratus lima puluh tiga kali. Minta. Ampunan. Belum lagi. Waktu duduk di antara dua sujun. Dimulainya dengan. Allahu bagfirli. Tak bisa lebih dari. Seratus. Kali. Per hari. Saya kaitkan juga nih ya. Tentang. Istighfar ini. Jangan kobra. Kaitannya dengan kobra. Asli kobra. Kolot. Braga jul. Dimana Rasulullah. 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 Menyebut angka. Soalnya. Beliau menyebut angka. Barang. Siapa. Yang. Diberi. Umur. Hingga. Enam. Puluh. Tahun. Itu. Sudah. Sangat. Panjang. Umur. Sebenarnya. Sudah. Sangat. Lama. Diberi jatah hidup. Oleh. Maka. Kalau. Sudah. Umur. Enam puluh. Tidak juga. Apa namanya. Tadi. Hanya. Bahwa. Hidup. Itu kan. Untuk beribadah. Untuk menghamba. Kalau. Sudah. Sampai enam puluh. Tidak juga menghamba. Allah. Tidak akan menerima alasan apapun. Umur enam puluh. Can sadar. Gini. Kalau sudah mencapai umur enam puluh. Itunya. Belum juga. Nih. Yang sebut tadi. Can sadar. Ini. Kobra. Nanti. Kalau. Bera. Gajul. Kobra. Umur. Genok puluh. Emang. Nggak doang. Bikinnya adik. Maka. Hadisnya kurang lebih demikian lah. Orang yang diberi. Umur. Sampai enam puluh. Itu. Oleh. Halos. Sudah diberi. Waktu. Sangat panjang. Apabila. Setelah umur enam puluh. Itu. Tidak juga memenuhi. Tujuan. Dan ya. Tujuan. Allah menciptakan dirinya. Ya. Untuk beribadah. Maka. Alasan apapun. Allah tidak akan menerima. Nah. Dari. Woh. Cika Allah. Tidak berani. Suhitu ing. Tejata hiru. Tih. Ini. Rasulullah menyebut angka. Nih. Enam puluh. Tahun. Nah. Di antaranya. Dalam penjelasan. Tentang hadis tersebut. Ibnu Hajar Rasqalani. Juga. Jadinya. Di penulis hitam. Batu Mari. Ini. Menjelaskan. Makna hadis tersebut. Seperti ini. Apabila. Sudah mencapai. Umur enam puluh. Maka. Tidak. Boleh. Kalau. Bahasa. Kitanya. Sudah. Lampu merah. Urusan. Keduniaan. Maksud. Sudah. Artinya. Memang. Dari Allah kan. Sudah. Tidak ada lagi. Toleransi. Dari. Alasan apapun. Allah tidak akan menerima. Maka. Apabila. Seseorang yang. Sudah. Mencapai umur enam puluh. Ibnu Hajar Rasqalani. Menyebutnya. Isinya itu harus. Banyak istighfar. Itu satunya. Banyak istighfar. Banyak istighfar itu. Dengan cara bagaimana. Ya. Banyaklah. Mengerjakan sholat. Kan. Di dalam sholat itu kan. Banyak. Tempat-tempat yang. Isinya itu kan. Seperti yang tadilah. Subhanakallahumma robbaanabiamdika. Allahumma gfirli. Bisa sampai. Kalau tiga kali saja. Tadi kan. 153. Berarti per hari. Hanya dari yang wajibnya. Satu nih. Kalau sudah mencapai umur 60. Maka isi hidupnya itu harus. Satu. Banyak istighfar. Yang kedua. Hanya. Ketaatan yang dilakukannya. Artinya. Dalam hal ini. Terus meningkatkan. Ketaatan. Harus terus. Meningkatkan. Itu. Ketaatan. Kepada Allah. Yang ketiga. Harus. Sudah. Fokus. Kepada. Urusan. Akhirat. Taita Ibn Hajar al-Sulani. Merangkat demikian. Ini terkait dengan istighfar. Saya ingat. Hadis tersebut. Apabila. Seseorang. Sudah mencapai umur 60. Itu sebetulnya. Allah itu sudah sangat. Berbaik hati. Memberi jatah. Memberi waktu. Untuk apa. Itu kan sebetulnya. Memberi waktu untuk apa. Allah sudah sangat. Berbaik hati. Memberi waktu yang lama. Untuk. Mengumpulkan. Pahala. Sebanyak-banyaknya. Bagai rukisan. Allah itu sebetulnya. Diberi waktu. Yang lama. Untuk. Mengumpulkan. Pahala. Sebanyak-banyaknya. Nah. Maka. Apabila. Sudah mencapai. Umur 60. Tidak sesuai. Itunya. Yang tadinya. Tidak. Hidupnya. Itu sesuai. Tidak sesuai. Dengan. Maksud dan tujuan. Allah. Menciptakannya. Maka. Tidak ada. Apapun. Alasan. Yang akan diterima. Oleh Allah. Nah. Maka. Apabila. Menurut Ibn Hajar. Rasulullah. Apabila. Seseorang. Sudah mencapai. Umur 60. Maka. Tidak. Isi hidupnya itu. Satu. Banyak istighfar. Dua. Terus. Meningkatkan ketahatan. Dan yang ketiga. Harus. Sudah. Fokus. Keurusan akhirat. Ini. Yang saya katakan. Sudah. Harus. Stop lah. Lampu merah. Itu urusan. Yang. Bukan yang tiga ini. Banyak istighfar. Meningkatkan ketahatan. Dan. Fokus. Hanya. Kepada urusan. Akhirat. Ya. Urusan akhirat. Bahaya. Tak sebetulnya. Berusaha. Artinya. Urusan akhirat. Kalo demikian lah. Berusaha. Untuk menghindari neraka. Dan. Berusaha. Untuk. Masuk surga. Terus. Seperti. Peper. Apikiran nanti. Saya jenri. Baksana. Boitman. Nge-baik visyu. Tidak. Gimana. Yuk. Poë. Pilih. dalam kategori zikir tasbih yang apa namanya zikir tasbih, tahmid takbir, tahvil termasuk istighfar kalau yang empat pertama tadi itu disebut oleh Rasulullah SAW itu diantara segian banyak ragam amal soleh sebagai nutrisi wajib bagi setiap seluruh sendi-sendi di tubuhnya diantaranya Rasulullah menyebutkan zikir yang empat tadi disini ditambahnya dengan istighfar sedikit tadilahnya penjelasan tambahan tentang istighfar itu terkait dengan kobra tertaik dengan kobra dan yang ketujuh amal lisan itu adalah ijtina bulagwi lagu ijtina bulagwi ucapan disini kan apa namanya ini kan apa namanya membicarakan tentang amal lisan amalnya ucapan ijtina bulagwi itu adalah menghindari ucapan ucapan yang tidak bermanfaat sia-sia yang seperti apa itu yang disebut ucapan yang tidak bermanfaat yang sia-sia nyaitan ngobrol ngalor nidul berapa banyak sih yang dia ucapkan ketika ngobrol ada manfaatnya gak namanya juga ngadu bako ngadu bako ngalor nidul ngobrol kesana kemari sagalah diobrol bahkan yang demikian itu suka tanpa terasa membicarakan keburukan apakah keburukan orang lain jadi gibah atau keburukan dirinya itu kan dilarang seseorang itu dilarang oleh Allah untuk mengungkap keburukan dirinya itu ada hadisnya yang hadisnya tentang anna jwa anna jwa obrolan rahasia antara Allah dengan seorang mu'min nanti pada hari kiamat ada obrolan rahasia dimana obrolan rahasia ini anna jwa ini dilakukan oleh Allah ketika Allah menghisab seorang mumin ya seorang mumin dihisab ketika seseorang menghisab oleh Allah itu ditanya dan ketika Allah bicara seperti itu dari balik tirai katakanlahnya makanya anna jwa ini pembicara rahasia ditutup oleh Allah dari semua orang pada hari kiamat bicara berdua berbisik misik sehingga orang lain tidak ada yang tahu dan Allah bertanya dulu kamu melakukan ini ya dosa yang keburukan ya saya mohon rumah halus terus kamu melakukan ini ya ya era untung dipinding gak ada orang yang tahu ya sudah dulu ketika di dunia aku menutupinya dari orang lain dan sekarang aku mengampuninya makanya keburukan diri itu jangan diungkap jangan dibeja-beja diobrol-obrol melikup anggaan dirinya buruk itu dilarang oleh Allah halus hadis di nubah belaun hadis yang janganlah seseorang mengungkapkan keburukan dirinya Rasulullah mencetokkan itu seseorang yang berbuat dosa pada malam harinya dan tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu artinya apa oleh Allah ditutupi sampai gak ada orang yang tahu malah pagi harinya dia ungkap malah pagi harinya dia sampaikan kepada orang lain itulah Allah itu menutupi menutupi keburukan pelanggaran perbuatan dosa yang kamu lakukan sampai gak ada orang yang tahu malah kamu sendiri yang mengungkap keburukannya padahal di akhirat nanti keburukan yang sudah ditutupi Allah itu akan tetap ditutupi sampai ketika Allah mengungkap keburukannya itu dari balik tirei orang gak ada yang tahu benar-benar disembunyikan di dunia sampai di akhirat gak akan diungkap oleh Allah ditanya diajak nombrol dari tadilahnya dari ditutupi tirei itu dari seluruh manusia seluruh manusia entah berapa jumlahnya Allah membicarakannya secara rahasia Allah menanyakan demikian dulu kamu melakukan ini kan ya 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 dulu kamu mulakan ini kan ya ya sudah selalu demikian dulu aku tutupi ketika di dunia sehingga tidak ada orang yang tahu dan sekarang aku mengampuninya untuk kalian nah kembali lagi ke sini ini yang terakhirnya menjauhi ucapan ucapan yang ya jangankan yang melanggar kalau berbohong itu ucapan pelanggaran ya ya berbohong kemudian apalaginya yang disebutnya yang kotor itu bahasanya yang kotor yang kasar itu itu sudah pelanggaran itu sudah dosa pasti ini al-langwi mahal yang tidak bermanfaat sejak tidak akan diucapkan dan diantaranya kan dasarnya gitulah nyaklan dasarnya tentang ucapan ini di surat al-ahzab ayat 70 Allah memerintahkan wakulu kawulan sadidan kalau bicara bicara yang benar kemudian di dalam hadis kan lebih dijelaskan lagi oleh Rasulullah wassalam barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka bicaralah yang baik atau diam nah disini disimpulkan tadinya salah satu amal lisan itu adalah kalau bicara artinya bicara yang yang benar yang baik seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya di ayat dan hadis tadi berarti hindarilah itu ucapan-ucapan yang apalagi yang melanggar yang sia-sia itu tidak menghasilkan pahala itulah yang ngobrol ngelor ridul kesana kemari ngobrol oleh tengah riung berjam-jam ngomong non-way yang dilobat diomong pasti bukan hal-hal yang penting yang namanya juga tadi ngadubako ngelor ridul segala diomong yang pada akhirnya akan kenalah kunubinya untuk ngomong kenbatur mengungkap keburukannya sendiri setelah amal lisannya ada tujuh ini wayahnya alah wayah ini nih siapa ibu hibannya yang mengungkap dari apa yang disebutnya satuan-satuan iman butiran-butiran iman kalau Rasulullah hanya menyebut angka soalnya yang menyebutkan yang